Pakai alat ini bisa buat Wi-Fi semakin jauh. Ini adalah salah satu router outdoor dari TP-Link, yaitu dengan tipe CPI220. Router ini memiliki spesifikasi, yaitu menggunakan jaringan 2,4 GHz, 12 dBi, 2x2, Dual Polarized Directional MIMO Antena, memori 64 MB RAM dan 8 MB Flash, prosesor Qualcomm Atheros 56 MHz CPU, dan untuk interface yang ada pada router, yaitu ada 1 Ethernet port LAN kosong, yang sudah support dengan POI-IN, ada 1 Ethernet port LAN, ada 1 grounding terminal, dan ada reset button. Kali ini saya akan coba menggunakan router ini sebagai pemancar Wi-Fi, supaya jaringan Wi-Fi di rumah bisa lebih jauh, yaitu dengan mode access point. Sebelum melakukan konfigurasi router, kita bisa pasang terlebih dahulu untuk adapter router. Ada 2 port pada adapter router. Pertama ada port POE, port ini digunakan untuk terhubung ke router TP-Link, karena digunakan untuk menyalakan router. Yang kedua ada port LAN, port ini digunakan untuk terhubung ke sumber internet utama jika menggunakan koneksi kabel atau ke laptop komputer untuk melakukan konfigurasi router. Untuk konfigurasi router, bisa menggunakan koneksi kabel atau jaringan Wi-Fi. Langkah awal konfigurasi router, setting alamat IP address pada komputer, misalnya dengan alamat IP address 192.168.0.1. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, akses ke router TP-Link dengan alamat IP address 192.168.0.254. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, login ke router TP-Link, yaitu dengan username admin, password admin, region, dan juga bahasa yang digunakan. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, ubah data untuk username dan password yang baru, yang nantinya digunakan untuk login ulang ke router. Ini adalah halaman dashboard dari router TP-Link CPE220. Di sini ada beberapa menu router, yang bisa digunakan untuk management router, seperti menu quick setup, menu status, menu network, menu wireless, menu management, dan menu system. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, pilih menu quick setup untuk merubah konfigurasi router. Pada halaman ini, karena router akan difungsikan sebagai pemancar wifi, di sini bisa pilih access point. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu LAN setting di sini, kita samakan alamat IP address pada router, supaya menjadi satu jaringan network dengan sumber internet yang digunakan. untuk langkah konfigurasi selanjutnya, untuk langkah konfigurasi selanjutnya, akan ikan insec路 mengenal wifi. terima kasih telah menonton!